Intro Halo semuanya, selamat wayah kiyayah dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin Manuah Transinstitute Kita masuk di part 19 Di awal video ini Tentu saja perkataan staff ujiannya Yang mengatakan ada masalah tidak terduga Membuat keadaan disana kebingungan Dimana orang-orang yang ditugaskan untuk menjadi evaluator ujian tidak dapat hadir Karena keadaan yang tidak terduga Lebih jelasnya Para dosen Hunter Miles yang ditugaskan Untuk mengevaluasi mata pelajaran personel kombat profisiensi Tiba-tiba menemukan sebuah penjara bawah tanah Dan penjara mereka kesana Sayangnya, karena penjara bawah tanah terjadi di ruang bawah tanah bintang 10 Para dosen tidak punya pilihan selain terlibat secara pribadi Menengar penjelasan itu Seorang kadet yang merasa was-was bertanya Apa yang akan terjadi dengan ujiannya? Staff ujiannya mengatakan Saat ini kami sedang mengadakan sebuah pertemuan darurat Maaf, tapi tolong beri kami waktu Sampai kami mengambil keputusan dan para kadet harus menunggu sedikit lebih lama Tentu saja perkataan staff ujiannya Semakin membuat para kadet merasa gelisah Karena mereka harus terus siaga tanpa tahu Betas waktunya Hal itu juga membuat kadet Kim Gangchul terdiam Dan memikirkan keadaannya Berdasarkan keadaannya Ia hampir yakin situasi ini disebabkan oleh Order of Truth Ia tidak tahu bagaimana mereka membuat dungeon bintang 10 retak Tetapi, jika itu adalah Order of Truth Mereka pasti memiliki kemampuan untuk melakukannya Masalahnya adalah Ujiannya itu akan terancam ditunda sebelum waktunya Jika itu terjadi Kim Jun akan menjadi pemenang tanpa adanya perlawanan Ia meragukan bahwa ini adalah akhir yang diinginkan oleh Order of Truth Bahkan dengan semua upaya yang telah mereka lakukan Dengan pikiran seperti itu Kim Gangchul melangkah menekat pada staf ujiannya bertanya Apa pendapatnya tentang mengubah metode ujian? Melihat staf ujiannya yang kebingungan Kim Gangchul menjelaskan Bukankah subjek yang tersisa kemampuan tempur persona? Kita dapat menjaga sensi utama itu tetap utuh Dengan membuat semua kadet bertarung menggunakan metode turnamen Mendengar hal itu Para kadet yang mengerti maksudnya menganggung Karena merasa tidak buruk juga Jika metodenya seperti itu Namun staf ujiannya menyanggah Apa yang dikatakan Kim Gangchul memang masuk akah Tetapi secara realistis Itu akan sedikit sulit Terlalu banyak hardet yang berpartisipasi dalam ujian Hunter Miles Untuk melanjutkannya sebagai turnamen Ini akan memakan banyak waktu Dan mereka tidak punya banyak waktu tersisa Lebih penting lagi Jika kita melanjutkan ujiannya dengan metode itu Akhirnya ada masalah Tentang bagaimana memberikan skor kepada setiap kadet Yang pengaruhi hasil ujian keseluruhan Mungkin itu akan lebih baik dengan mengundang dan menunggu penguji lain Mendengar hal itu Kim Gangchul pun berkelit Untuk menjadi penguji yang tepat Bukankah mereka sedangnya harus menjadi Hunter Rang A? Apakah staf ujiannya Dapat menemukan orang-orang seperti itu dengan cepat? Belum lagi Para kadet peserta ujian Tidak bisa hanya berdiam berdiri di sana menunggu Perkaitan Kim Gangchul yang masuk akal Kini mulai menggoyahkan pikiran staf ujiannya Dari hal itu Kim Gangchul mendesaknya Bagaimana dengan membuatnya menjadi format acara? Tidak semua kadet harus berpartisipasi Kita dapat membuat metode Dimana hanya kadet yang berpartisipasi saja Yang dapat memintanya Saat ini Ujian ini disiarkan langsung secara nasional Dan diantara penonton yang menunggu kita di luar sana Ada anggota asosiasi Hunter Dan juga pemerintah Jika kita mengakhiri ujian ini lebih awal Karena suatu kecelakaan Bukankah itu akan berdampak buruk pada semua orang? Mendengar semua hal itu Staf ujiannya pun terdiam Memikirkan pilihan apa yang harusnya ambil Kim Gangchul sendiri Tentu punya alasan tersendiri Kenapa yang begitu bersikeras akan hal itu Jika mereka membiarkan berakhir seperti itu Kormatan top 3 Akademi Hunter Mills akan ternoda Karena hasil tes berturut-turut yang sudah keluar Ada banyak nomor yang beredar Meskipun sebagian besar tentang Kim Jun Di sudut pandang orang-orang Mereka hanya akan melihatnya sebagai persiapan yang tidak memadai Dari ujian tryout Hunter Mills Karena semuanya sudah sampai disini Mengapa tidak mengalihkan perhatian mereka sepenuhnya ke hal lain Dan memberi mereka petunjukan untuk dipokuskan Dan sebagai tambahan Saat ia mengalahkan Kim Jun di luar sana Semua prestasi Kim Jun sebelumnya Secara efektif akan menjadi miliknya Tentu saja Kim Jun masih bisa dipastikan Memenangkan peringat pertama dalam ujian itu Namun orang-orang akan mengenal Kim Gangchul sebagai kadet yang membunuh Kim Jun sendiri Saat kemudian Kadet Jin Dongmin dan Kadet Lee Daun Mendekat ke restap ujiannya Dimana mereka berdua mendukung saran dari Kim Gangchul Tentu saja Tingkah mereka berdua yang seperti itu Yang tiba-tiba mendukung sarannya Membuat Kim Gangchul sendiri merasa heran Apakah mereka berdua mengetahui niatnya? Di tengah keheranannya Kadet Lee Minjul Yang begitu heboh juga mengetahui saran dari Kim Gangchul Karena merasa itu akan menyenangkan Kini setelah kadet 2-5 teratas mengetahui saran dari Kim Gangchul Perhatian semua orang tertuju pada Kim Jun Sang pangkat pertama ujiannya Bagaimana ia akan keluar dalam situasi ini? Setelah terdiam di saat Kim Jun pun membuka mulutnya mengatakan Jika kau melihatnya seperti itu Ini adalah tes tambahan Jadi kita harus memberikan hadiah uang tambahan bukan? Dengan begitu Mereka pun mempakat mengadakan sebuah acara turnamen dengan hadiah tambahan Beberapa saat kemudian Setelah persiapan singkat Penyelenggara ujiannya mengumumkan Jika mereka mengadakan pertandingan acara 15 orang peserta yang telah terdaftar Para murid dari setiap Akademi Hunter Membandingkan pengumuman itu Para penonton pun di area pertandingannya Langsung bersorak kegirangan Mereka sama sekali tak menyangka Penyelenggara ujiannya Akan mengadakan acara turnamen Yang tidak hanya diikuti oleh Kadet 3 teratas di Akademi Hunter Mills Gaon ataupun Ale Bahkan Kim Jun dan juga Lee Minyul Yang mengalahkan di Akademi teratas Juga berpartisipasi di sana Yang membuat internet langsung menggila Kegilaan itu membuat para penonton di sana bersyukur Karena bisa datang langsung untuk menyaksikannya Saat kemudian Pertandingannya pun dimulai Dimana Kadet Jin Dong Min Kadet Lee Do Eun dan Kadet Kim Gang Chua Dan mudahnya mengalahkan para lawan-lawan mereka Meski begitu Mereka bertiga tertuju pada satu orang saja yang sama Yaitu Kim Jun Dimana mereka bertiga berniat untuk mengalahkannya Sementara itu Kim Jun sendiri yang tengah menunggu giliranya Hanya menonton mereka dari layar TV di ruang tunggu Saat itu Kim Jun merasa senang Karena tidak menyangka jika penyelenggara ujiannya Akan memberikan 1 juta dolar sebagai hadiah tambahan Bisa dipastikan jika dirinya sudah menangkan pertandingan pertama dalam ujian Dan jika ia berhasil menangkan pertandingan itu Ia akan memenangkan total hadiah sebanyak 2 juta dolar Dengan 2 juta dolar itu Bahkan jika ia mengambil 500 ribu dolarnya yang ia butuhkan untuk tiket gratis Ia masih memiliki sisa sebesar 1,5 juta dolar lagi Karena dua kelas yang direkomendasikan oleh mentor Masing-masing adalah 2 juta dan 2,5 juta dolar Ia mungkin dapat mendapatkan untuk kelas baru Lebih cepat dari yang ia duga Tentu saja itu bisa terjadi Jika dirinya menangkan pertandingan itu Sejujurnya Kim Jong tidak khawatir dengan Trio Kim Gangchul, Jin Dongmin, dan Lee Daun Ia rasa tidak akan kalah melawan mereka bertiga Tetapi Ada 2 orang yang buatnya khawatir Tepatnya 1 orang itu Sebetulnya bukan lawan yang mudah Di saat Kim Jong memikirkan hal itu Lee Minjol memulai pertandingannya Dimana ia mengejutkan semua orang Dengan membuang pedangnya Dan mengeluarkan busur miliknya Hal itu pun menarik perhatian semua orang Bahkan Kim Jong sendiri Yang buatnya fokus pada pertandingannya Sembari berpikir Bahkan jika kau mengatakan Kau dapat menggunakannya sekali Sebagai senjata cadangan Akal sehat mengatakan Kau tidak boleh menggunakan 5 dari 3 jenis senjata Biasanya seseorang hanya akan fokus Pada sejenis senjata utama saja Dan itu pun Sudah cukup menrepotkan untuk memelatihnya Tetapi Dari apa yang aku lihat di punggungnya Dia memiliki kira-kira lebih dari 8 jenis senjata yang berbeda Apakah itu berarti Dia bisa menggunakan semuanya Bersama dengan Kim Jong yang mengikirkan hal itu Lee Minjol melepaskan anak panahnya Yang membuat lawannya menghindar mundur Karena awalnya ia berpikir Senjata utama Lee Minjol adalah pedang Tapi ketika mereka berhadapan Lee Minjol Malah menggunakan busur panah Meski begitu lawannya Tentu tak hanya tinggal dia menahan semua itu Yang percepat gerakannya Untuk mendekati Lee Minjol Lalu Setelah berada di kedekatnya Ia langsung melompat mengayunkan pedangnya Ketika itu juga Lee Minjol melemparkan busur panahnya Dan menarik pedang ganda dari punggungnya Untuk menahan serangan lawannya Tak hanya itu Lee Minjol bahkan mendorong lawannya mundur Dan kembali menominasi pertandingannya Melihat hal itu Kim Jun merasa Pertarungan itu sendiri kasar Tetapi Tidak seperti Kim Gang Chul Jin Dong Min Dan Lee Dao Eun Pertarungannya tidak terbatas pada satu bentuk Dan Lee Minjol bebas untuk berubah Sesuai keinginannya Dia tidak sedang bertanding Dia langsung melakukan pertarungan Dengan kata lain Itu adalah gaya bertarung Yang tidak menerima pendidikan Hunter Secara formal Lee Minjol selamat dengan dirinya Yang membuat Kim Jun bertanya-tanya Apakah Lee Minjol Seorang kata akademi Transcension Sama sepertinya Dulu si mentor Chabot pernah mengatakan Dari dimensi yang tak terhitung banyaknya Yang menggunakan akademi Transcension mereka Ada 4 dimensi Yang memiliki jumlah kadet terbanyak Hal itu membuat Kim Jun Tak dapat merasumsi Bahwa Bumi adalah sesuatunya Yang memiliki banyak kadet Tetapi ia juga tidak dapat Mengasih mengingkannya Pada akhirnya Masih ada kemungkinan Bumi adalah salah satu dari empat Di antaranya Kalau Kim Jun berkipikir Perkaitan Lee Minjol sebelumnya Yang mengatakan jika Ia memiliki seorang guru Tetapi guru itu tidak tahu Bahwa Lee Minjol adalah muridnya Akan tidak akan masuk akal Jika Lee Minjol belajar Dengan menonton pelajaran Seperti dirinya Lagipula Para guru tidak tahu Kadet mana yang menonton pelajaran mereka Tentu saja Ada kemungkinan lebih tinggi Bahwa dia bukan Satu-satunya Tapi ada alasan yang jelas Untuk mencurigainya Kemudian Bersamaan dengan Kim Jun Yang menyimpulkan hal itu Pertandingan Lee Minjol pun berakhir Dengan kemenangannya Lalu Pembawa acaranya Mengumumkan pertandingan selanjutnya Dimana kadet Polisi kelima Seluruh ujian Di Daun Dari Akademi Ale Akan menghadapi kadet posisi pertama Ketuaan ujiannya Yang memegang kerekor sempurna Tidak pernah sebelumnya Dan tidak pernah setelahnya Kim Seo Jun Dari Akademi Dream Hunter Lee Daun sendiri adalah seorang jenius Ini bukanlah kata-kata yang berlebihan Dan dia memiliki bakat Untuk membuat bahkan kata jenius pun masih kurang Dia dengan mudah menjadi salah satu Dari lima kadet teratas di Akademi Ale Salah satu dari tiga Akademi Hunter teratas Ia adalah bakat yang diakui oleh Magic Scholar Mengikuti jejak Magic Sain Dan penyihir jenius Sejung Jimin Dalam kehidupan Lee Daun Tidak ada konsep ketidakmungkinan Yang begitu percaya diri dengan kemampuannya Lee Daun merasa Peringkatnya menurun Karena ujian latihan Anthemive Tidak menguntungkan bagi penyihir Namun juga itu adalah ujian latihan Ale Atau ujian Pro Hunter Hasilnya pasti akan berbeda Itulah yang ia pikirkan Namun semua kebanggaan dirinya itu runtuh Ketika berhadapan dengan Kim Jun Di pertandingan Acara ujian Hunter Miles saat itu Sihirnya yang begitu ia banggakan Ditidakkan dengan mudah oleh Kim Jun Yang tentu membuat Lee Daun Tersentak kaget Harga dirinya pun semakin tersakiti Dengan tingkah Kim Jun yang terlihat biasa saja Meskipun telah menidakkan sihir miliknya Yang dipanggil seorang jenius Hal itu sudah tidak masuk akal baginya Bahkan di kepalanya terpikirkan Tidak mungkin Kim Jun dapat memotong sihir Namun fakta bahwa Kim Jun bisa menghilangkan sihir seperti itu Berahli satu dari dua ha Kim Jun menggunakan mana yang besar Untuk menekan hukum yang diterapkan penyihir Atau dia menggunakan dispel Untuk menghancurkan hukum yang diterapkan penyihir Yang mana membutuhkan pemahaman lengkap Tentang hukum tersebut Tetapi Bagaimana mungkin orang yang bukan penyihir Bisa penuhnya memahami hukum sihir Dan bahkan jika dia memahaminya Dispel Bukanlah sesuatu yang bisa digunakan dalam sekejap mata Di tengah kebingungan Lee Do-un Kim Jun sendiri menetap ke arah tombaknya Ia bertanya-tanya Apa yang akan terjadi pada sihir Jadi ia hanya menginginkan tombaknya Dan ternyata Sihirnya terbalah Seperti yang ia pikirkan Pasti ada beberapa kemampuan spesial Pada tombak Longinus Dan karena telah yang menggunakan 1,5 juta dolar Kim Jun merasa bingung Apakah ia harus membeli senyata cadangan Untuk memulai tes perbandingan Di saat Kim Jun berpikir seperti itu Lee Do-un kembali menyerangnya Menggunakan sihir Dan tentu saja Semua sihirnya berakhir dihilangkan Meski begitu Lee Do-un tak mempedulikannya Dan tentu saja menyerang menggunakan sihirnya Hingga pada sebuah titik dimana ia menyadari Sekeras apapun ia berusaha Ia tak akan bisa mengalahkan lawan di depannya Saat Lee Do-un tenggelam dalam rasa frustasinya Kim Jun mendekat menodongkan tombaknya Mengatakan Dengan ini Aku menang kan? Video ini pun diakhiri dengan Saking begitu frustasinya dengan kekalahannya Lee Do-un pun Tak sadar mengatakan monster Tepat di hadapan Kim Jun Meski begitu Hal itu sudah mengubah hasil penandingannya Yang dimenangkan oleh Kim Jun sendiri Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton Mohon maaf jika ada salah-salah kata Atau pengucapan mamang yang kurang jelas Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya